Hai Virgo, selamat datang di bacaan untuk Energi Agustus 2019 Kita akan gunakan The Path of Self-Empowerment My Oracle Cards Dari Rose Bonacci Yang sudah biasa kita pakai Tetapi saya ingin menggunakan cara yang berbeda Karena biasanya kan sekilas saya akan membuat layout seperti ini Namanya Divine Cross Dimulai dari nomor 1 adalah Past Situation Nomor 2 adalah Present Truth atau Current Situation Yang nomor 3 adalah Important in Your Future Yang penting di masa depan Dan kart keempat adalah mengenai kemungkinan outcome-nya Di atas ada 5 dan 6 Yang pertama adalah Present Yang kelima Yang keenam adalah Future Present dan Future Challenge Kemudian yang di bawah adalah nomor 7 What do you need to do in the present? And what do you need to do in the future? Sama, jadi kartu 5, 2, dan 7 adalah Present, 6, 3, dan 8 adalah Future Yang satu past, yang empat adalah yang masa depan Oke, kita akan masuk untuk Virgo kali ini Divine Cross dan langsung keluar Kita mulai dari kartu yang pertama ini Ini di masa lalu, Virgo Ada Celebration You are having the time of your life Jadi di masa lalu Ada sesuatu yang sudah meningkat Berada di puncak Entah dalam karir Entah dalam hubungan Entah dalam katakanlah persahabatan Semuanya adalah It's all about a good story Ceritanya bagus Tetapi ternyata di balik itu Pasti ada sesuatu yang berbeda Kita lihat kartu keduanya Presentnya adalah Puzzle Pieces Puzzle Pieces You are complete Sekarang Ketika semua sudah dilewati Dari masa kejayaan Kita tidak bisa terlalu lama berada di puncak Itulah nature-nya orang Fitrahnya manusia Ketika dia sudah pernah sampai di puncak Dalam karir Tidak bisa Lebih jauh lagi Ini sudah mentok Sudah yang sebaik Mungkin dia bisa capai Maka kita merasa komplit Dan ketika Orang sudah merasa komplit Ada yang kurang lagi Apa biasanya masuk ke Spiritualitas Atau sesuatu yang Ditemukan yang lain Sehingga strength Ini adalah yang future Adalah mencari sesuatu yang belum Ditaklukan Kedepan The strength Jadi ada yang susah Tapi justru itu Yang ingin ditaklukan Dalam bentuk apa Mungkin berbeda setiap orang Ya Virgo Ada yang Kemudian Melihat bahwa Ternyata Kejayaan masa lalu Ya Semua gemerlap Itu Hanya membawa sesuatu yang kosong Katakanlah ya Karena ketika komplit Dia harus Mengkomplitkan lagi Kan Kedepannya adalah Katakanlah Ternyata itu hanya Muka Topeng palsu Gitu ya Itu bisa terjadi Tapi yang jelas Di Masa yang akan Datang Ya Kemungkinan future nya Adalah The strength Ada sesuatu yang membuat Virgo akan Kembali Struggling Untuk mencapai Puncak yang lain Dan ini Kemungkinan Outcome nya adalah Reflection You are Insightful Ya Jadi ketika kita sudah Melewati satu puncak Kemudian kita menemukan There is something more I can Reach Gitu ya Ada sesuatu yang lebih tinggi Yang saya bisa Capai Maka dia Akan mencoba Melakukan hal itu Apalagi Ini adalah Virgo Yang mendengar ini Mungkin adalah Virgo Yang pejuang Yang ketika Sudah sampai puncak Pasti tetap akan Ingin untuk Melakukan sesuatu Nah Outcome nya Ketika orang Sudah pernah Berkali-kali Dalam situasi Puncak Dalam situasi Berjuang Tetapi setiap kali Perjuangan itu Dilakukan dengan Sepenuh hati Karena itu adalah Passion nya dia Maka Kemungkinan Adalah Dirimu Menjadi orang Yang bisa Dicontok Ya You are Insightful Orang lain Melihat dirimu Sebagai inspirasi Sementara dirimu Bisa merefleksikan Apa yang dialami Orang lain Karena sudah Pernah melewati Masa tersebut Ini tadi Adalah Apa tadi Challenge Future Jadi Sudah Sudah Yang saat ini Sudah berpuas diri Berpuas diri Bahwa sekarang Saya sudah Berjaya Sudah Sudah mencapai Semuanya You are Magnificent Ya Kalau challenge Di future Ini adalah Respect Ya Ketika kita Sudah sampai Pada situasi Kita berhasil Kita mampu Kita cenderung Menjadi Boastful Pamer Karena kita Memang cantik Ya kan Kedepannya Yang kita Perlu pelajari Bahwa Orang lain Mengalami Ujian Struggle Yang berbeda Dari kita Dan kita Menghargai Tahapan Perkembangan Mereka Yang barangkali Sekarang Tidak Sama Dengan Kita Sehingga Kita Tidak Menjadi Orang Yang Sombong Seolah Olah Dunia Berhenti Pada saat Kejayaan Kita Enggak Dunia Tetap Berputar Kader Baru Akan Muncul Anak Anak Menjadi Dewasa Ceritanya Akan Diwarnai Oleh Orang Orang Yang Baru Ini What to do Untuk Present Adalah Adventure Jangan Berhenti Mencari Menjadi Petualang Jangan Berhenti Mencari Sesuatu Yang Baru You are A pioneer Dirimu Biasanya Menjadi Orang Yang Memulai Sesuatu Dan Kedepan The Lovers Yang Harus Kau Lakukan Kedepan Adalah The Lovers Dan Sepertinya Bacaannya Ini Memang Spiritual Banget The Lovers Itu Adalah Apa Ya Pencinta Pencinta Kalau Levelnya Bukan Romantik Berarti Pencinta Ini Adalah Apa Ya Ya Mencintai Umat Manusia Humanity Kemanusiaan Ya You are In Love With Whatever That You In Gitu Kan You are In Jadi Kalau Kita Turunkan Notes Jadi Level Individu Yang Bukan Spiritualitas Yang Kata Percintaan Dulu Mungkin Kerjanya Bermain Aja Dengan Teman Teman Celebration Ya Ya Tiap Hari Ketemu Teman Tiap Hari Bekerja Ketawa Ketawa Kemudian Sampai Pada Posisi Manager Atau General Manager Sudah Pol Gitu Ya Gak Bisa Naik Lagi Di Perusahaan Ini Maka Sepertinya Yang Dilakukan Adalah Saya Mungkin Mau Membuat Usaha Sendiri Saya Mau Mencoba Kemampuan Saya Kalau Saya Yang Memimpin Perusahaan Ini Apakah Saya Bisa Dan Itu Berhasil Atau Tidak Orang Akan Melihat Keberanian Virgo Untuk Melakukan Dalam Pekerjaan Atau Kalau Dalam Hubungan Katakanlah Kemudian Sekarang Sudah Memilih Satu Pasangan Ya Dan Akan Memperjuangkan Hubungan Ini Menjadi Yang Terus Menerus Hubungan Yang Menjadi Serius Dan Apapun Yang Dilakukan Dengan Penuh Usaha Mempertahankan Hal Itu Sehingga Menjadi Contoh Buat Banyak Orang Ini Adalah Challengenya Challengenya Adalah Kita Berbangga Hati Lupa Kalau Kita Sedang Melakukan Sesuatu Itu Tidak Hanya Diri Kita Yang Muncul Tetapi Sebagai Dalam Tim Ya Karena Challenge Dan Challenge Yang Kedepan Adalah Menghargai Apapun Yang Menjadi Sumbangan Dari Orang Lain Apa Yang Harus Dilakukan Dalam Percintaan Adalah Membuatnya Menjadi Kegiatan Yang Berbahagia Setiap Hari Adventure Ya Payoneer Coba Kegiatan Yang Baru Mungkin Jalan Jalan Ketempat Baru Dan Kedepannya Adalah Membina Hubungan Ini Dengan Hati-hati Sehingga Menjadi Lovers For The Lifetime Oke Virgo Bacaan Yang Indah Wenita Indra Saya Disini Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya Terima kasih.